Tiba-tiba di kota Jambi, korban gempa dan tsunami Donggala Palu asal Jambi langsung mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit Abdul Manap, kota Jambi. Kabit pelayanan medik dan perawatan Yulinda Fitritura mengatakan saat ini Salma telah pulih dari sakit mah yang dideritanya. Untuk anaknya Rizka yang terkena diare masih mendapatkan perawatan. Yulinda mengatakan biaya perawatan untuk korban Palu gratis dan mendapatkan pelayanan khusus. Mengetahui korban gempa dan tsunami Donggala Palu asal Jambi tiba dengan selamat, wali kota Fasa menyampaikan rasa syukur dan prihatinnya. Di tengah kegiatannya menghadiri Conference International Urban Cooperation Program di Brazil, Belgia, wali kota Fasa mengucapkan selamat datang kembali di kota Jambi. Fasa juga mendoakan agar korban satu keluarga ini diberikan kesabaran dan kesehatan. Wali kota Fasa juga menghimbau agar masyarakat kota Jambi menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu korban gempa di Palu dan Donggala. Selanjutnya pemerintah kota akan menyerahkan langsung bantuan yang telah dikumpulkan oleh Pemkot Jambi pada tanggal 18 mendatang. Kembali ke kota Jambi kepada keluarga korban Palu dan Donggala mudah-mudahan bisa bertumpul dengan keluarga di Jambi dan keadaan sehat baik dan juga tidak trauma dan juga kami doakan agar kiranya sabar dan tabah menghadapi bencana. Suci Mahayanti Jambi TV Jambi TV